tada aku sampai di takosuki nah ini guys aku lagi pilih-pilih makanannya apa yang kira-kira yang bisa aku masak dan nah ini banyak banget disini ada prawn tofu ada seafood tofu ada bakso ikan polos ada jamur ada ada mie ada banyak deh pokoknya nanya aku pilih-pilih dulu pilih-pilih pilih-pilih ntar aku jelasin apa aja yang aku masak di selanjutnya gitu ya guys nah ini untuk disini ada paket-paketnya juga guys ada paket suki ini ada yang Rp48.000 Rp52.000 dan Rp73.000 ntar kita pilih-pilih paketnya nah ini ada jamur ada bakso banyak deh nah kita taruh dulu di nampannya dan masih pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih nah teman-teman ini dia paketnya yang udah aku pilih kita langsung ke meja dan disini udah disediain kuah ini aku tadi pilih kuah kari ayam sama kuah biasa kayak gitu nah teman-teman ini kuahnya udah matang sempurna dan sekarang saatnya kita masukin bahan-bahannya untuk dimasak gitu ya dan disini kita juga dikasih bawang putih ada cabe dan juga dan bawang nah ini ada mie kue tiaunya yang tadi aku ambil terus kita juga dikasih bukan dikasih sih tadi aku juga pilih ini baby kalian atau kilian gitu aduh apa deh aku lupa aku lupa namanya terus ini ada bakso tahu atau tofu bahasa gehol ya and then selain bakso tahu kita juga ngambil kemang tahu karena ini enak banget kalau dicampur dengan kuah kari gitu ya teman-teman dan ini aku lupa namanya aku lupa banget sorry skip terus aku juga tadi pilih paket yang ini bakso polos ikan sama bakso campur gitu ya Nah dan Oh apalagi apalagi nah ini dia teman-teman tahu asli yang sering banyak di pasar dan itu sering dibikin tahu gajrot hahaha nah ini juga pelengkapnya ini apa ya ini bawang putih goreng teman-teman enak banget kalau dicampur sama cabe di belakang itu loh oke teman-teman teman-teman ini udah mendidih aku masukin tahunya tahu biasa yang aku bilang biasa beli di pasar tadi terus dimasukin bakso campur yang juga tadi aku sebutin ya di depan nah ini aku campur sama kuah kari karena rencana ini buat aku aja gitu guys enggak enggak dibagi-bagi sama temenku oke lanjut masukin bakso tahu ikannya nah ini enak banget loh guys kalau udah direbus sama kuah kari ini bener-bener enak banget gitu dan masukin bahan-bahan yang tersisa yang tadi kita udah pilih dan teman-teman ini aku lagi buka sayur beberapa baby kiliannya ini yang tadi aku ambil juga ya ini cukup banyak ya teman-teman dikasih jadi aku campur di dua kuahnya karena temen aku enggak suka banget sama kuah kari kuah kari karena aku ngasih ini cabainya banyak banget gitu temen-temen hmm ini baunya bener-bener menggiurkan banget temen-temen emang enak banget deh karena sebelumnya aku juga pernah makan disini dan eh sembilan persepuluh deh makanannya gitu jadi pakai acara masak-masak kayak gini jadi bener-bener kayak menghargai proses proses memasak sebelum makan gitu ya teman-teman nah kita aduk-aduk dulu nih kayak gini kita ratain biar matangnya merata terakhir Oh bukan terakhir sih ini kita masukin ini kembang tahunya ini kalau kembang tahu aku suka sih sama kembang tahu namanya kembang tahu tapi rasanya bagi aku aku sih enggak kayak enggak kayak tahu ya cuma kayak plastik yang bisa dikunyah gitu loh nah ini aku eh salah satu favorit aku juga nih di Takosuki Oke kita masukin langsung aja semuanya percepat skip skip-skip-skip dan jangan lupa kue tiaunya juga ya temen-temen ini kayak pengganti nasi ya kalau untuk kue tiaunya kalian masukinnya di terakhir aja karena nanti kalau di awal-awal pasti bakalan cepat lenyot gitu temen-temen nah ini aku masukin langsung nggak pakai lama ya dan jangan lupa diaduk-aduk biar matang sempurna gitu ya temen-temen nah kita aduk semuanya biar kita bisa makan secepat mungkin karena perut aku udah lapar temen-temen ini wangi banget suka 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 sekali Wow Nah tuh temen-temen tekstur dari kue tiaunya sendiri udah kelihatannya udah mateng gitu ya udah licin gitu tahunya juga dan sayurnya juga jadi ini udah bener-bener siap untuk disantap eh tapi tunggu dulu aku mau masukin cabenya temen-temen tadi aku udah masukin cabai cuma tadi aku minta cabai tambahan gitu biar semakin pedas dan cetar nah ini dia temen-temen masukin bawang putih dan cabai tapi aku masukin cabai dulu nah ini di kuah karinya aku masukin banyak gitu ya temen-temen dan buat temen aku cukup sedikit aja gitu nah terus masukin juga daun bawang dan daun seledri gitu temen-temen masukin semua habisin aja terus kasih bawang putih bawang putih juga biar makin terasa gitu aroma bawang putih karena aroma bawang putih enak banget ya temen-temen oke lanjut sekarang kita aduk-aduk lagi dan ini kayak udah mateng udah mateng deh pokoknya segera kita matiin kompornya biar makanannya nggak terlalu lenyot gitu ya temen-temen nah ini dia udah nggak sabar makan temen-temen udah nggak sabar nah ini dia dan akhirnya aku makan kembang tahunya juga temen-temen ini enak banget enak enak banget gitu ya aku aku makan disini nggak pernah mengecewakan dan sekarang aku coba makan bakso campurnya nah ini bakso campurnya masih panas ya temen-temen aku nggak sabaran banget buat makan oke dan aku coba makan tahu yang biasa aku beli di pasar temen-temen dan tasanya not bad mungkin terasa enak banget karena dari racikan cabe dan bawang-bawang yang udah aku masukin di awal tadi temen-temen dan vanilla mill shape nya nyampe abone ol abone ol abone ol selamat menikmati juga sama bawang putih goreng yang ini aku biasanya disini makannya kayak gini aja ya teman-teman nah kalian kalo di toko suki boleh deh dicobain oke teman-teman cukup sekian sampai ketemu di video selanjutnya bye